Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu opi, salam jedor hari CVA Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin, ingat CVA Sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor oke teman-teman, di video kali ini kita akan spesial mengetes unit senapan angin Moser OD32 Magazine ya teman-teman, nah ini kita mau tes akurasi yang terlebih dahulu sebelum kita siap jual ke kalian semuanya, soalnya kemarin kita baru jelaskan sedikit speknya nah ini kita akan mengetes akurasinya biar kalian tahu akurasinya unit Moser ini bagaimana ya teman-teman apakah nanti mantep, apakah kurang oke nanti kita buktikan di video tes akurasinya yang ini ya teman-teman nah untuk info pemasanan di CVA Sodor kita langsung di WA saja ya teman-teman, info pemasanan langsung lewat WA, lewat nomor admin kami admin 1, 2, 3 saya yang pegang semuanya untuk pembayaran bisa COD bayar tempat bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman syaratnya kalau COD kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, Jambi, Bali nah itu gampang syaratnya cukup foto KTP saja ya teman-teman atau gak kalau gak berani foto KTP dikenakan DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu ya teman-teman nah kalau kalian di wilayah NTT sama Maluku nah itu memang kita wajibkan DP minimal 500 ribu atau 300 ribu ya teman-teman ya memang wajib DP untuk wilayah NTT sama Maluku soalnya memang pengirimannya lama teman-teman 20 harian lebih biasanya soalnya kami memang kirimnya lewat darat sama laut gak bisa lewat pesawat kalau senapan angin ya teman-teman nah untuk COD memang kita wajibkan bayar dulu baru bisa dibuka waktu unboxingnya wajib divideokan kalau barang gak sesuai atau ada kerusakan atau ada kekurangan itu tanggung jawabnya sama kami ya teman-teman tugas kurir itu hanya untuk mengantarkan barangnya saja ya seperti itu oke sebelum itu jangan lupa juga di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya oke langsung saja kita simak video tes akurasinya berikut ini check it out oke teman-teman ini dia kita mau tes akurasi Unison apa nangin Moser OD32 Magazine ya teman-teman nah ini kita tes di jarak kita lihat dulu ya di rank finder biar tahu jaraknya berapa nah ini kita tes ini ada sasarannya ini teman-teman ada kaleng peluru ya kaleng mimis hercules nah bentar biar pas dulu oke nah kita pencet di jarak keluarnya 47 meter ya teman-teman mantap sekali nah ini sasarannya kita taruh di tanah ya tanah yang agak tinggi itu oke ya teman-teman mantap banget nah ini kita tes di jarak 47 meter ya teman-teman menggunakan mimisnya yang cocok ini pakai aircules yang beratnya 13,6 grain nah ini yang sangat cocok sekali buat di game ya teman-teman nah ini Unison apa nangin Moser OD32 Magazine nah ini kita ada di belakang gudang yang baru kita bangun kalau ada kulinya yang ya berlewatan ya memang real ya teman-teman nah ini kita tes di gimana ya namanya ini nah itu dia udah kelihatan ya ini kalau retikelnya agak-agak kelihatan soalnya teleskopnya udah mentok gak bisa di setelin lagi untuk jumnya ya teman-teman nah ini kita yang penting kalian lihat itu sasarannya ada kaleng mimis Hercules nah langsung saja kita tes akurasinya oke nah itu dia oke teman-teman nah mumpung anginnya agak reda oke mantep ya teman-teman kena nah itu kita tambahin lagi mantep sekali jatuh teman-teman kita tambahin lagi dua kali mantep nah itu kena terus tembus yang satu ya kena terus tembus nah kalau kaleng mimis Hercules ini bisa tembus ya teman-teman mantep banget mantep sekali kena lagi tembus lagi teman-teman nah ini ada lima kaleng berarti ya atau berapa itu tujuh atau berapa nah kita kenakan mantep sekali kena lagi teman-teman tembus ya sampai bergetar-getar ini tanahnya mantep sekali kena lagi teman-teman kita tambahin lagi mantep kena lagi teman-teman nah kalau ada yang bilang sasarannya kebesaran ya ini nanti kita buktikan apanya teman-teman hasil perkenaan tembakannya ya mantep sekali kena lagi teman-teman kita tambahin satu kali lagi ini yang terakhir oke kena ya teman-teman nah itu ada bolongnya kita jatuhkan juga entah pas di tengah saja oke mantep sekali pas di tengah ya teman-teman kita nyatakan kita nyatakan lolos tes akurasinya ini dia unit senapan angin Moser OD32 magazin yang memang senapan ini cocok sekali buat bikin di powernya yang keras sekali dan juga apalagi pelurunya cocoknya pakai Hercules yang beraya 13,6 grade udah double ring nah itu memang sangat cocok sekali buat berburu sama babi ya teman-teman dikarenakan memang unit ini pakai OD32 yang memang anginnya keluarnya itu boros banget setelannya setelan besar teman-teman kalau kalian iritin pun juga tetap ya menghasilkan jumlah tembakannya ya memang agak sedikit soalnya memang ini unit cocoknya memang buat bikin alias berburu hewan-hewan besar ya teman-teman kalau berburu burung itu agak kasihan ya jadi memang cocoknya buat bikin oke teman-teman seperti itu dia sedikit tes akurasi dari Unisona Penangin Moser OD32 magazine ini kita lanjut bahas nah spek dan juga harga promonya berikut ini check it out oke teman-teman itu dia tadi tes akurasinya di jarak kurang lebih 47 meter ya teman-teman kita nyatakan lulus tes akurasinya nah ini sasarannya tadi ada kaleng memisirkules nah ini ada yang ya ini perkenaannya ya teman-teman nah mantep banget teman-teman tembus semuanya yang penting kalian tau setelan teleskopnya itu dimana ya teman-teman nah ini tadi pasti retikel semuanya mantep banget ya teman-teman mohon maaf kalau retikelnya tadi agak kurang gimana ya kurang kelihatan nah tapi kelihatan sasarannya kena semuanya ya teman-teman tembus semuanya oke kita nyatakan lulus tes akurasinya ini kalau burung pasti kena ya teman-teman mantep banget nah apalagi memang power Moser tadi udah kedengeran sendiri powernya sangat mantep sekali ya teman-teman kalau babi kena area fatal pasti akan tumbang ya mantep banget oke untuk harganya unit senapanengin Moser OD32 magazine ini cukup kita banderol di harga Rp 1.900.000 saja kalian udah dapet bonus tas tali sadang magazine peluru tes perdam sama STKS ya teman-teman dan juga ada bawaan nanti spare pad cadangannya buat mengantisipasi kalau terjadi tabungnya ada kebocoran ya teman-teman seperti itu oke mantep banget oke itu harganya cukup kita banderol di harga Rp 1.900.000 saja oke mantep banget nah untuk sedikit cepeknya dari segi laras ini menggunakan laras milan dari CVS Odor panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman jadi kalau sudah cocok Hercules ya Hercules terus jadi kita ganti pakai peluru-peluru lainnya kalau kalian ganti pelurunya cocok dipakai tidak apa-apa kalau tidak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman seperti itu nah ini untuk larasnya menggunakan dari bahan baja pakai OD14 alur 12 kaliber 4,5 mm pokoknya di CVS Odor tidak ada menjual kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman-teman mantep banget nah untuk keluar larasnya ini memang tidak pakai serobong khas dari monster itu sendiri ya teman-teman langsung laras seperti ini ya nah ini perawatannya memang ekstra apalagi pakainya bahan baja kalau terkena air hujan ya cepat-cepat dikasih oli ya teman-teman memang jiri khas dari monster yang memang tidak ada serobongnya ya mantep banget nah untuk depan laras juga ada derat buat pemasangan perdam nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini nah untuk perawatan laras untuk membersihkannya kalian cukup bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan nah itu kalau ada kotoran di dalam itu biar bisa keluar akurasinya bisa membaik biasanya kalau akurasinya sudah nganan-ngiri nganan-ngiri ya teman-teman nah itu mungkin faktor ada serpian-serpian peluru di dalam itu ya teman-teman nah itu membersihkannya cukup gampang menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman nah kalau sudah keluar kotorannya dites lagi atau kalian pakai tisu ya dimasukkan dari depan menggunakan besi payung atau yang panjang pokoknya panjang kecil yang mengeluarkannya enak nah itu teman-teman pakai tisu dimasukkan kalau sudah sampai mentok sampai belakang sini terus ditarik lagi nah itu biar kotoran-kotorannya keangkat ya soalnya memang laras harus perawatannya ekstra nyawa dari senapan itu terletak di larasnya ini ya mantep banget nah untuk larasnya ini juga sudah dilindungi dengan cincin nah ini cincinnya ada dua cincin di tengah sama di depan sini ya mantep banget jadi biar tidak mudah bergoyang-goyang ya teman-teman mantep banget nah itu dia untuk dari spek larasnya menggunakan laras pilihan dari CVS sudor panjang laras kurang lebih 60 cm jarak ideal bisa 50 meteran ya mantep banget nah untuk dari segi tabungnya ini sudah menggunakan tabung OD32 untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman diisi di amannya saja biar silah ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman mantep banget nah untuk pengisian anginnya ada di depan sini nah ini pengisian anginnya sudah menggunakan mini kumpler jadi tinggal colokkan saja ke selam pompanya untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman nah untuk melihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa nah itu letaknya ada di sebelah bawah sini nah untuk tabungnya ini bahannya dari stainless ya teman-teman untuk perawatan tabung seperti tadi jangan diisi lebih dari 2700-2800 PSI diisi di amannya saja biar silah ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama nah untuk jumlah tembakannya memang ini tidak bisa banyak paling ya 20 kalian ya teman-teman soalnya ini tabungnya pakai tabung kecil apalagi chamber-chamber kecil nah itu boros sekali makanya unit ini sangat direkomendasikan buat berburu big game kalau kalian buru ya kayak kelas burung tupai nah itu ya cocoknya sih cocok teman-teman tapi memang anginnya super boros ya teman-teman nah kalau bisa buatnya nembak yang memang benar-benar nyanggong alias ya berdiam diri tapi melihat apa buruannya itu mendekati ya teman-teman seperti itu nah kalau buat ya tembakan banyak nah ini agak kurang cocok soalnya memang jumlah tembakannya paling 20 kalian itu udah habis sampai angin 1500 PSI bukan sampai angin habis sampai 0 itu bukan ya teman-teman sampai 1500 PSI itu udah jangan ditembakkan kalau menurut kami ya teman-teman nah tapi kalau kalian paksa ya dicoba saja nanti hasilnya bagaimana ya teman-teman seperti itu tapi lebih aman kalau udah 1500 silakan diisi kembali biar nanti kalau kalian ngisi itu biar mudah nah teman-teman tidak terlalu lama oke teman-teman nah ini untuk tabungnya bahaya dari stylis ya nah untuk chambernya ini juga bahaya dari dural ya teman-teman chamber monster memang ciri khasnya pakai chamber kecil seperti ini nah kalau monster yang dulu teman-teman nah itu tidak pakai magazine tapi masih single shoot nah kalau yang sekarang udah ada yang upgrade pakai magazine dan juga yang dulu itu tarikannya masih tarikan gradle sekarang ya ready di CV sudah ini pakai tarikannya tarikan seat lever ya mantep banget jadi udah bisa pakai magazine dan juga udah bisa pakai single shoot ya teman-teman dulu ada yang nanya kalau bisa magazine berarti chambernya dapat dua mas yang single shoot satu yang magazine satu bukan teman-teman tapi ini magazinenya bisa dipakai single shoot dan juga bisa pakai magazine untuk chambernya ya teman-teman nah contohnya kayak gini single shootnya ya seperti itu teman-teman nah tarikannya ini hanya satu track ya teman-teman nah kalau mau mengencangkan powernya ya ada setelan powernya di sebelah belakang sini nah kalau mau powernya menjadi keras diputur saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit diputur saja ke sebelah kiri ya teman-teman nah auto triggernya pun udah menggunakan trigger klasik tapi udah ada safety triggernya juga kalau unit ini tidak pakai cancel kokang pakainya ini safety trigger ya teman-teman kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci tidak bisa ditembak kalau dorong ke kiri dia akan normal lagi bisa ditembakkan ya mantep sekali teman-teman nah untuk chambernya ini ada rail teleskopnya di atas ini ini menggunakan rail teleskop rail 11 semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai rail teleskop pikati ini ya teman-teman nah ini pakainya rail teleskop rail 11 ya mantep banget nah untuk popornya ini menggunakan bahannya dari kayu mahoni pakai popor klasik semuanya pakai popor klasik gini ya ready ya teman-teman warnanya juga warna coklat semuanya tidak ada yang warna lainnya ya mantep sekali ya teman-teman nah ini unit senapan angin monster OD32 magazine yang sangat cocok sekali buat big game kalau kalian burunya ya hewan-hewan yang kecil-kecil nah itu terlalu kasihan kalau pakai ini soalnya memang powernya ini power keras ya teman-teman mantep banget nah untuk garansinya ini juga ada garansi akurasi 2 minggu garansi tabung 1 bulan garansi akurasi itu meliputi kalau terjadi ngaca ya teman-teman kalau udah lebih 2 minggu berarti udah gak masuk kategori garansi nah kalau garansi tabung dan chamber nah itu teman-teman meliputi kalau terjadi tabung pecah atau chambernya yang pecah kalau hanya sekedar bocor itu hal wajar kami udah antisipasi bawakan seperpaca padangannya ya teman-teman seperti itu nah ini untuk tabungnya tadi merawatnya diisi diamannya saja biar silyada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman kalau kalian masih pemula nah teman-teman nah ini kalau masih pakai magazine masih bingung ya teman-teman nah lihat-lihat di youtube dulu ya biar gak terbelanjur soalnya ada beberapa teman yang belum bisa pakai magazine pelurunya jadi nyumpel banyak teman-teman nah itu yang bisa merepotkan anda sendiri ya teman-teman kalau sebelum pakai magazine rusi masuk dulu caranya bagaimana ya teman-teman mantep sekali nah ini untuk perawatannya memang harus ekstra benar soalnya ini tidak dilindungi dengan serobong ya teman-teman langsung laras seperti ini larasnya di sepia sodor pokoknya tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman-teman soalnya kita jualnya barang-barang yang halal saja barang-barang yang legal ya teman-teman kalau laras lebih dari 4,5 mm nah itu sudah dikenakan pasal pidana ya mantep banget jadi mengerikan teman-teman jadi kita jualnya barang yang aman-aman saja kaliber 4,5 mm saja meskipun pakai kaliber 4,5 mm dana saja kalau kalian buat berburu babi kenakan area fatalnya kenakan area intimnya pasti akan tumpang juga kalau sekelas babi ya teman-teman seperti itu dia sedikit penjelasan sepek dan juga harga dari unit senapanengin mozar od32 magazine ini untuk info pemasanan langsung saja hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya saja kita kirik dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Risi Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam cidor Risi Fiat Sodor toko senapanengin terbesar kedua di Indonesia saya ingat senapanengin ingat CVI Sodor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati